Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Klaners Indonesia Semoga semuanya Klaners Yang sedang menyaksikan Yang berada di Indonesia maupun yang di luar negeri Selalu dalam dindingan Allah SWT Amin Ya Alhamdulillah Hari ini Saya bersama Kawan-kawan bikers yang lain Dan khususnya buat saudara-saudara saya MBI Bogor Dan juga ada dari Ruby Owners Club Menghadiri acara maulid nabi Dan Yang saya tidak duga lagi Ini ternyata Yang Tosya nih samping saya nih Beliau nih seorang baik terus juga nih Dan Di samping beliau Sekjennya saya nih motor besar Indonesia Yaitu Kang Haji Darus Dan Alhamdulillah Pak Sekjen MBI Ini mengadakan acara maulid nabi Di setiap tahunnya Alhamdulillah Nah sekarang Klaners kita tanya-tanya nih Sama beliau Kebetulan beliau juga Ketum Dari Dari Zikrul Maut MC Baikers Zikrul Maut MC Nah Kita tanya Apa sih Makna dari Setiap kita memperingati maulid nabi Assalamualaikum 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 Bang Vicky Roma Oh istri keren Beliau namanya Air Reza Suaranya kebersihan banget ya Ya Bang Haji ya Anak Anak Nah Nah Ah Reza Ini kebetulan di channel saya namanya kan Vicky Roma Berkelana Vicky Roma Berkelana Jadi panggilannya Klaners 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 Penacara maulid nabi Artinya ya bukannya kita ingin Maksudnya ingin pria Ingin menunjukkan Nilo Beker Juga maulid enggak Tapi khususnya sebagai umat islam ya Apapun Profesi kita Tetap kita harus Sebagai umatnya rasul Harus Kalau kita cinta Ya kita ikut maulid nabi Ah Reza Ini maulid nabi ini Apa sih yang kita ambil Ini dari maulid nabi ini Ya Sebetulnya maulid itu Kelahiran nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita peringati Itu untuk apa Ditadkiroh Biar kita tahu Perjuangan rasulullah itu seperti apa Tiba Biar kita ngikutin Yang kata maafi kita Kita ikutin Meneradani akhlapnya Meneradani perbuatannya Meneradani ibadahnya Meneradani baiknya Kama semua orang Kemudian Lilmahabbah Ada kecintaan Biar kita ada cinta Sama rasulullah Kalau kita cinta rasulullah Karena kata Allah gini Siapa yang cinta Taat Kepada rasul Dia sebenarnya cinta Kepada Allah Sebenarnya dia taat Kepada Allah Berarti kalau kita Mengikuti rasulullah Berarti kita itu Mentaati rasulullah Mentaati Allah juga Itu lilu itibah Biar kita mengikutin Lilmahabbah Kita ada sayang Cinta sama rasulullah Dan disyafa'ah Kita mengharapkan syafa'ah Mengharapkan pertolongan Dari rasulullah Dari apa Karena kita tanpa ada rasulullah Kita gak bisa kaya gini sekarang Rasulullah itu diturunkan Di muka bumi ini Menjadi rahmat Bagi seluruh alam Dan menjadi penerang Bagi seluruh alam Dan menjadi Wakil Tuhan Di muka bumi Utusan Utusan membawa kepada Minat zulumat Dari hal yang gelap Menuju kepada Yang terang Dan Alhamdulillah Kita bisa terang begini Karena hadirnya Rasulullah Muhammad S.A.W Gitu lah Maka hati Allah Wati Rasul Taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasul Nah Apalagi Kalau kita tadi Bang Fiki bilang Kok anak motor Gitu ya Anak baik Masih mikirin maulid Masih mikirin segala macam Untuk ibadah Sekali lagi Rasulullah menyampaikan Inna Allah Yang zuru ilah Suwarikum wa amalikum Sesungguhnya Allah Tidak pernah melihat Bentuk rupa kita Luaran kita Kita mau biker Kayak mau apa Kayak segala macam Allah tidak melihat Harta benda kita Melainkan Allah Melihat hati Dan amal ibadah kita Mau kita jadi Dandanan seperti apa Tapi hatinya Ke Allah Itu luar biasa Amalannya terus dijalani Ibadah luar biasa Seperti Bang Fiki Sama Pak Sekjen Pak Haji Terus Kan dandanan Mungkin sekarang Terlalu dandanan alim Kayak nyamar Biasanya pakai Fels Pakai jeans Dengan kacamata Dengan obat ganteng Orangnya Sekali-kali Dengan obat ganteng Itu Itu cuma hiburan Komal hayat Tujurnya ilal Laibah Walah Walad darul akhir Walad lilladina Yatakun Afalat taqil Iyalah kehidupan Iyalah kehidupan dunia Melainkan Hanya main-main Dan sendagura Kita bikin Main-main Dan sendagura Tapi Ujungnya apa Walad darul akhir Dan sesungguhnya Kampung akhirat Itu lebih baik Bagi orang-orang Yang bertakut Maka kita Nggak adain maul itu Biar kita ingat lagi Ngecas Kita ini yang udah Lopetnya Hati kita lagi Lopet nih Kita cas lagi Dengan ibadah-ibadah Seperti maulitan Seperti kita Mengumpul-ngumpul Silaturahim Kan wasilul arham Tateh tadul jan Nabi salam Siapa yang suka Menjalin tali Silaturahim Disitu kan ada Silaturahim Maka Allah akan Masukkan dia Kedalam surga Dengan selamat Silaturahim Kita bertemu dengan Bang Fiki Bang Darus Ini Bang Haji Emang Bukan kebetulan Bukan kebetulan Emang Allah Kumpulkan Dengan orang-orang Dengan orang yang soleh Tidak bisa Kecipratan Dengan orang-orang Soleh Alhamdulillah Yang penting Terus berbuat Kebaikan Ini channelnya Bang Fiki Teman-teman Mudah-mudahan Ini menjadi Penjemangat Motivasi Kalau kita ini Apapun yang kita Lakukan Selama Disitu Ada nilai Ibadah Mudah-mudahan Jadi ibadah Di hadapan Al-Kahal Karena Tidak Ibadah Kita ngobrol Kayak gini Al-Udhan Rasul Kita Menyampaikan Kebaikan Walaupun Kita ini Memang Kebaikan Itu harus Kita lakukan Ibda bin Nafsi Dimulai Dari diri kita Kita jangan Cuma nyuruh-nyuruh Orang Tapi kita Tidak Berbuat Baik Kita nyuruh Tentang agama Tapi kita Tidak Menjalankan agama Buat Apa Murka Di sisi Allah Kalau kita Menyampaikan Sesuatu Kebaikan Tapi kita Tidak Menjalankan Kebaikan Itu Kan berat Bagi Bang Viki Makanya Harus Jadi Bisa Memberi Contoh Dan Menjadi Contoh Yang Baik Tapi Dimulai Dari Diri Kita Jangan Suruh-suruh Orang Berbuat Baik Tapi Kita Berbuat Baik Mau Baik Semua Apa Kan Imagenya Kurang Baik Motor Besar Arogan Yang Tau Hati Itu Allah Orang Maka Mobil Mewah Motor Mewah Segala Macem Kalau Ininya Ke Allah Itu Tidipan Itu Bukan Menyiasi Masih Kita Balik Dua Kali Satu Semuanya Amal Yang Tadi Sampaikan Hati Kita Jaga Amal Ibadah Terus Jalan Dan Yang Terbaik Coba Ibadah Ibadah Sire Sebetulnya Orang Memotoran Tapi Baksosnya Lebih Loba Lebih Banyak Baksosnya Baksosnya Dibandingkan Orang Yang Biasa Biasa Aja Tapi Tidak Menunjukkan Peduli Kepada Sesama Tapi Saya Ingat Ya Setiap Saya Ngobrol Sama Komunitas Motor Besar Itu Tiap Kegiatan Pasti Baksos Tapi Orang Gak Tahu Orang Gak Tahu Itu Kak Ngaji Padah Kita Gak Mau Susah Gimana Kita Gak Mau Susah Kita Berbaik Berbuat Baik Sama Orang Yang Susah Maka Allah Akan Mudahkan Hidup Kita Masya Allah Dengan Bang Fikir Roma Saya Termasuk Fans Dari Bang Haji Berlalu Abangku Suara Bapak Sukses Terus Dengan Neklut Panas Haji Dengan Neklut Neklut Banyak Bikers Hd Itu Neklut Haji Luar Biasa Temu Gestarnya Ini Diangkat Ketawa Luar Biasa Ketawa Saya Buktikan Langsung Boga Segala Pesantren Ayah Bagus Ada Menjel Hadris Salim Yang Tadi Jateng Sampai Ribuan Orang Tapi Dengan Senyumnya Kayak Gak Susah Ayau Gitu Itulah Yang Siapa Kok bisa Seorang Fiki Roma Ini Bukan Dijalur Danglut Tapi Dijalur Rock Gitu Kan Kenapa Kau Beda Itulah Caranya Allah Mengatur Sesuatu Allah Sudah Mengatur Rezginya Masing-masing Bapana Raja Danglut Mungkin Raja Rock Bapana Ulama Ini Jadi Ulama Baiker Gitu Kita Sama Saber Apa Ya Ukhwah Insaniah Jadi Persaudaraan Kemanusian Dikuatin Tidak Hukwah Islam Persaudaraan Islam Ukhwah Waton Kebangsaan Tapi Ukwah Insaniah Basari Yang Paling Tinggi Kita Kemanusiaannya Kita Jangan Lihat Siapa Siapanya Tapi Kita Lihat Kebaikan Kita Melakukan Kebaikan Hadirkan Sifat-sifat Rasulullah Dalam Diri Kita Dan Kita Sebarkan Absus Salam Kebarkan Kebaikan Kebarkan Kebarkan Kebaikan Itu Intinya Rasulullah Menyampaikan Kebarkan Kita Untuk Menjadi Orang-orang Yang Senang Ciasa Dirahmati Diriju Jadi Banyak Ngomong Hanya Mantap Alhamdulillah Kita Mendapatkan Wejangan Dari Beliau Artinya Tadi 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 Salah Satunya Untuk Meningkat Ketika Iman Kita Turun Datang Majlis Talib Menghadiri Acara Maulid Nah Sekarang Kita Tanya Sama Sekjen Saya Motor Besar Indonesia Kebetulan Beliau Salah Satu Sama Kese Ini Founder MBI Bogor Masyale Sebelumnya Saya Hormat Dulu Ini Kramers Mungkin Belum Tahu Bahwa Klaners Kegiatan Beliau Di rumah Ini Ada Majlustari Dan Juga Beliau Memegang Sujid Tertua Ya Di Bogor Nah Mungkin Pak Sekjen Bisa Jelaskan Kegiatan Kegiatan Ini Salah Satu Sekre MBI Bogor Di Klaners Kegiatan Kegiatan Di Rumah Itu Biasanya Bapak Sekjen Assalamualaikum Klaners Salam Selamat Buat Saya Salah Salah Satu Founder Motor Besar Indonesia Bogor Chapter Sekarang Kegiatan Disini Sebenernya Setiap Malam Kamis Salah Bang Vicky Ada Kerajian Hari Rabu Paginya Ibu Malam Kamis Bapak Bapak Kebetulan Kebetulan Juga Kalo Dicebut Kerman Insap Lah Kerman Insap Preto Preto Kerman Toba Kerman Atleto Ya Kerman Presto Kerman Siap Tobak Kerman Siap Tobak Presto Itu Aja Mungkin Kegiatannya Om Vicky Selain Kita Memang Di Satu Komunitas Hobbit Masjid Tapi Kita Tidak Melupakan Sebagai Muslim Yang Berusaha Berbuat Baik Yang Tadi Nasihat Dari Al-A'la Zia Juga Ada Semangat Ingin Diakui Sebagai Umat Rasulullah Di Samping Kegiatan Itu Ada Pesan Juga Ada Sholat Gratis Sekolah Gratis Suci Disilah Alhamdulillah Semua Dengan Izin Allah Pesan Juga Sudah Ada Mudah Mudah Jadi Wasilah Memang Turunkan Rahmat Untuk Saya Sukses Dunia Akhirat Amin Amin Itu Aja Si Kalau ada Kelander Mau ikut Pengajian Sini Boleh 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 Ditunggu Malam Kamis Setiap Malam Kamis Jadi Kalau Mungkin Apalagi Deket Sini Mangga Datang Di Tempat Apapun Motor Yang penting Salam Satu Aspal Salam Satu Aspal Itu yang penting Silaturahmi Silaturahmi Yang terpenting Oke Kelander Pak Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Kelander Kita Sudahin Dulu Terima kasih Banyak Selalu Setia Menyaksikan Konten Dari Fikir Memperkelana Dan Bagi Para Yang Hobi Berkendaraan Rode Dua Yang Hobi Turing Khususnya Karena Kita Baker Semua Ketika Kita Sedang Turing Manfaatkan Sambil Tafakur Merenungkan Ketika Kita Kadang Kadang Lewatin Jalur-jalur Yang Indah Manfaatkan Untuk Tafakur Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Karena Kenapa Yang Namanya Baker Itu Paling Akrab Dengan Malekat Maut Nah Jadi Jangan Lupa Sering-sering Berjikir Kita Di Atas Motor Oke Runners Sekali lagi Reza Pasek Jen Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum